Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Berkaitan dengan wabah corona ini Maka kuliah tatap muka kita ganti dengan kuliah online Hari ini kita akan belajar Melanjutkan materi evaluasi kisi dalam pengolahan yang kemarin Hari ini adalah materi terakhir dengan subkarbohidrat Dengan judul pengaruh pengolahan terhadap karbohidrat Dan juga nanti bagaimana evaluasi nilai gisi karbohidrat tersebut Jadi sedikit kita review Bahwa pengaruh pengolahan terhadap zat gisi Itu berkaitan dengan tujuan pengolahan bahan-bangan itu sendiri Kalau kalian masih ingat di mata kuliah di semester awal dulu Ya, teknologi pengawetan Ataupun pengantar teknologi pertanian Tujuan pengolahan bahan-bangan yang pertama adalah untuk pengawetan Dimana contoh dari proses pengolahan bahan-bangan Itu adalah pengeringan, pembeguan, pengalengan, dan lain-lain Intinya dari proses pengolahan bahan-bangan tersebut Adalah untuk mengawetkan bahan-bangan Agar umur simpannya lebih lama Kemudian yang kedua itu untuk membuat produk yang disukai Jadi tujuan pengolahan bahan-bangan lainnya Itu adalah untuk membuat produk yang disukai Ya, sebagai contoh roti, kue, keju, sirup, dan lain-lain Kemudian yang ketiga Tujuan pengolahan bahan-bangan ketiga adalah Membuat bahan-bangan dapat segera disajikan Pengupasan, pemanasan, dan lain-lain Kemudian yang keempat Untuk keamanan pangan Dimana tujuan utamanya adalah Untuk membunuh mikroba patogen Kemudian menghilangkan antigisi dan racun Itulah empat tujuan pengolahan bahan-bangan Gambar ini adalah pengaruh lama pengolahan Atau processing terhadap kehilangan Nilai gisi, aktivitas mikroba, dan enzim Pada prinsipnya Semakin lama proses pengolahan Jadi semakin panjang rantai proses pengolahannya Maka dapat menurunkan aktivitas enzim Dan juga menurunkan jumlah mikrobia Tetapi di sisi lain Semakin lama proses pengolahan Maka akan semakin Menghilangkan Z gisi yang ada produk pangan tersebut Sekarang bagaimana Perubahan yang terjadi Terhadap nilai gisi pada karbohidrat Jadi ketika kita bicara Z gisi karbohidrat Kemudian dikaitkan dengan proses pengolahan Maka yang pertama adalah Kaitannya dengan proses gelatinisasi Dimana syarat utama terjadinya gelatinisasi Itu adalah Tersedianya air Kemudian tersedianya Panas Sehingga karbohidrat Itu jika Ada air yang cukup Dan ada Panas Maka dia akan mengalami gelatinisasi Apa itu gelatinisasi? Proses Meningkatnya Viskositas pati Karena Adanya air dan Panas Ketika pati Mengalami gelatinisasi Maka dia akan mudah Tercerna oleh tubuh Sehingga Akibatnya Nanti adalah Daya cernanya pun Akan Naik Nah Kalau kita kaitkan dengan Daya cernanya dan nilai RS Seperti pertemuan kemarin Maka Daya cernanya naik RS nya pun Akan Berpotensi Menurun Kemudian Yang kedua Setelah gelatinisasi Tadi Ya Perubahan yang terjadi Terhadap nilai gisi karbohidrat Itu Orat kaitannya Dengan proses Karamelisasi Dimana Karamelisasi ini Karbohidrat Yang mengandung gula Kemudian Dikondisikan Pada suhu tinggi Ingat Tanpa adanya air Itu nanti akan Mengalami Pencoklatan Atau Reaksi pencoklatan Yang kita sebut sebagai Karamelisasi Karena Mengalami Karamelisasi Sehingga nanti Dia akan Menurunkan Daya cernanya Gambar Gambar di bawah Itu merupakan Kurva Ambilografi Yang kemarin Sudah Saya jelaskan Lebih detail Di pertemuan Sebelumnya Berkaitan dengan Karamelisasi Jadi Browning Reaction Itu dibagi Menjadi dua Karamelisasi Dan Mayat Apa itu Karamelisasi Jadi reaksi Pencoklatan Tanpa adanya Asam amino Yang terjadi Pada Pemanasan Gula Pada pH Moderat Atau tinggi Sehingga Terbentuk Furfural Dan lain-lain Sehingga Nanti Akan Menyebabkan Menyebabkan Perubahan Warna Pada Produk Yang mengalami Karamelisasi Bedanya Dengan Reaksi Mayat Kedua-duanya Merupakan Reaksi Pencoklatan Non-enzymatis Jadi Kalau reaksi Pencoklatan Itu Ada Enzymatic Browning Dan Non-enzymatic Browning Kalau yang Enzymatic Browning Itu contohnya Adalah Apple Kita kupas Kemudian Nanti Dia akan Berwarna Coklat Tetapi Untuk Yang Reaksi Mayat Dan Karamelisasi Itu Merupakan Reaksi Pencoklatan Non-enzymatis Contoh Dari Reaksi Mayat Itu adalah Proses Pembuatan Roti Pemanasan Daging Pemanasan Suhu Dan Produksi Breakfast Serial Apa itu Reaksi Melat Pencoklatan Non-enzymatis Yang terjadi Karena Adanya Reaksi Antara Gula Produksi Jadi Gula Produksi Itu Adalah Komponen Karboidrat Dengan Gugus Amin Bebas Atau Komponen Asam Aminok Dari Protein Reaksi Itulah Nanti Yang akan Menyebabkan Reaksi Melat Kemudian Pengaruh Yang lain Berhadap Nilai Gisi Karboidrat Tadi Kelatinisasi Sudah Kemudian Reaksi Melat Menurunkan Ketersediaan Karboidrat Dalam Produk Hasil Pemanggangan Sehingga Nanti Daya Cenanya Juga Akan Menurun Kemudian Berikutnya Adalah Pengaruh Penggilingan Jadi Ketika Kita Berbicara Sumber Karboidrat Terutama Yang Serelia Atau Biji-bijian Itu Biasanya Kita Hilangkan Kulitnya Padahal Kalian Tahu Bahwa Serat Pangan Itu Banyak Terdapat Pada Komponen Kulitnya Itu Karena Adanya Proses Penggilingan Sehingga Nanti Akan Melepaskan Bagian Kulitnya Yang Terdapat Pada Perikap Dan Eleuron Itu Sehingga Nanti Akan Menurunkan Z Gizi Terutama Serat Pangan Jadi Kaitannya Dengan Ini Di Pasaran Sudah Ada Produk Makanan Yang Menggunakan Gandum Utuk Dimana Dia Mengklaim Sebagai Bahan Atau Produk Bangan Yang Mengandung Serat Pangan Karena Memang Gandum Utuk Jadi Kulit-kulitnya Dibuat Tepung Gandum Kemudian Dibuat Produk Sehingga Dia Misa Mengklaim Bahwa Dia Tinggi Serat Pangan Kemudian Ada Istilah Serat Kasar Dan Serat Pangan Ingat Serat Kasar Dan Serat Pangan Itu Berbeda Jadi Serat Kasar Itu Atau Kita Menyebutnya Crude Fiber Merupakan Bagian Dari Bahan Pangan Yang Tidak Dapat Di Hidrolisis Oleh Bahan Bahan Kimia Yang Digunakan Untuk Menentukan Serat Kasar Seperti Asam Sulfat Dan Natrium Hidroxida Itu Serat Kasar Sedangkan Serat Pangan Itu Adalah Bagian Dari Bahan Pangan Yang Tidak Dapat Di Indrolisa Oleh Enzim-enzim Pencernaan Baik Enzim Amilasa Maupun Enzim-enzim Pencernaan Yang Lain Kemudian Proses Pengelahan Lain Yang Dapat Mempengaruhi Nilai Kisi Karboidrat Itu Adalah Proses Ekstrusi HTSD Atau High Temperature Short Time Ini Kalau Kalian Lihat Produk Di Pasaran Seperti Jigi Itu Adalah Contoh Dari Proses Ekstrusi Dimana Proses Ekstrusi Ini Nanti Akan Mempengaruhi Struktur Fisik Kronula Batimantah Sehingga Nanti Membuat Kurang Kristalin Atau Tidak Kokoh Sehingga Nanti Dia Lebih Mudah Larut Dalam Air Dan Mudah Terhidrolisa Oleh Enzim Hasil Penelitian Juga Menunjukkan Bahwa Proses Ekstrusi Ini Lebih Bekat Terhadap Alpha Amilase Bila Dibandingkan Dengan Proses Perbusan Akibat Dia Lebih Mudah Terhidrolisa Oleh Enzim Dia Nanti Bisa Meningkatkan Kadar Gula Dan Respon Insulin Dibandingkan Dengan Proses Lain Sebagai Contoh Proses Perbusan Kemudian Kita Berganti Topik Kita Berganti Topik Menjadi Metode Evaluasi Atau Bagaimana Cara Mengevaluasi Nilai Biologis Dari Karbohidrat Yang Pertama Adalah Kita Akan Mempelajari Daya Daya Cernapati Secara Invitro Jadi Invitro Itu Adalah Simulasi Seperti Keadaan Sebenarnya Di dalam Tubuh Ya Baik tubuh Hewan Maupun Tubuh Manusia Sedangkan Invivo Itu Betul Prosesnya Terjadi Di dalam Tubuh Manusia Ataupun Tubuh Hewan Dalam Proses Evaluasi Nilai Daya Cernanya Jadi Pada Prinsipnya Daya Cernapati Secara Invitro Itu Kita Menggunakan Enzim Alfa Amilase Untuk Menghidrolisa Karbohidrat Ya Dimana Suhu Yang Kita Gunakan 30 Z Celcius Dan PH7 Selama 30 Menit Agar Menyerupai Kondisi Dalam Tubuh Ya Hasil Dari Hidrolisa Enzim Nanti Akan Menghasilkan Maltosa Dimana Maltosa Ini Nanti Akan Kita Ukur Menggunakan Spektro Foto Meter Sebelum Diukur Dengan Spektro Foto Kita Reaksikan Dengan Asam Dinitro Salisilat Sehingga Bisa Mendapatkan Warna Dan Warnanya Nanti Bisa Kita Terah Dengan Spektro Foto Menter Pada Panjang Gelombang 520 Nanometer Selanjutnya Kadar Maltosa Yang Kita Paroleh Nanti Harus Kita Bandingkan Dengan Kurva Standar Maltosa Murni Intinya Adalah Semakin Banyak Maltosa Yang Dihasilkan Jadi Menunjukkan Semakin Banyak Pati Terhidrolisa Atau Dengan Kata Lain Daya Cernanya Tinggi Jadi Daya Cernanya Akan Dihitung Sebagai Persentase Relatif Terhadap Pati Murni Atau Yang Kita Gunakan Sebagai Sample Ketika Uji Daya Cernah Pati Kemudian Bagaimana Cara Mengukur Aktivitas Anti Amilase Jadi Metode Ini Menggunakan Prinsip Daya Penghambatan Terhadap Aktivitas Enzim Alpha Amilase Dalam Menghidrolisis Pati Jadi Aktivitas Enzim Amilase Diukur Dengan Cara Mengukur Kemampuan Hidrolisa Suspensi Pati Murni Jadi Masih Rat Katanya Dengan Daya Cernah Pati Tadi Jadi Semakin Rendah Jumlah Maltosa Yang Terbentuk Berarti Semakin Tinggi Aktivitas Anti Amilasenya Kemudian Analisis Kadar Oligosacarida Kalau Kalian Masih Ingat Oligosacarida Itu Adalah Contohnya Disacarida Trisacarida Dan lain Sebagainya Jadi Oligosacarida Itu Kita Ekstrak Dari Sample Yang Mengandung Karboidrat Dengan Menggunakan Ethanol 70% Kemudian Kita Pisahkan Dengan Menggunakan Kromatografi Kertas Sebagai Contoh Saya Menggunakan Kromatografi Lain Nanti Penetuan Secara Kuantitatif Itu Dilakukan Dengan Membuat Kurva Standar Dari Oligosacarida Standar Pada Prinsipnya Adalah Harus Kita Cari Juga Berapa Nilai Dari Kurva Standar Oligosacarida Standar Berikutnya Adalah Indeks Ligemik Atau Kita Menyingkat IG Jadi Indeks Ligemik Itu Apa Jadi Tingkatan Pangan Menurut Efeknya Terhadap Kadar Gula Darah Jadi Adalah Produk Pangan Yang Bisa Mengakibatkan Kenaikan Gula Darah Secara Cepat Dan Erat Kaitannya Dengan Respon Insulin Jadi Semakin Tinggi Nilai IG Dari Produk Pangan Tersebut Akan Menaikkan Gula Darah Dengan Cepat Begitu Juga Sebaliknya Jadi Ketika Kita Ingin Menghitung Nilai IG Nilai IG Tertinggi Ingat Itu Adalah 100 Yaitu IG Dari Glukosa Murni Jadi Cara Menghitung Indeks Ligemik Itu Dengan Menghitung Rasio Antara Luas Kurva Respon Glukosa Makanan Yang Mengandung Karbohidrat Total Setara 50 Gram Gula Terhadap Luas Kurva Respon Glukosa Setelah Memakan 50 Gram Glukosa Murni Pada Orang Yang Sama Di Hari Yang Berbeda Jadi Intinya Adalah Menghitung Luas Kurva Glukosa Murni Kemudian Nanti Kita Bandingkan Dengan Asupan Atau Produk Pangan Yang Kita Konsumsi Sehingga Nanti Bisa Kita Peroleh Berapa Nilai IG Nanti Akan Ada Penjelasan Di Slide Selanjutnya Jadi Nanti Pengambilan Sample Itu Berupa Darah Karena Kita Ingin Mengukur Berapa Kadar Glukosa Dalam Darah Dengan Pedoman Gula Puasa Atau Kita Harus Puasa Dulu Selama 10 Jam Kemudian Nanti Kita Ambil Assemble Darah Menit Ke 0 Hingga 2 Jam Kemudian Nanti Akan Kita Bandingkan Pada Waktu Yang Berbeda Tetapi Yang Kita Konsumsi Adalah Glukosa Murni Jadi Nanti Kita Bisa Mendapatkan Data Glukosa Darah Glukosa Murni Dan Data Glukosa Darah Karbohidrat Yang Kita Uji Nilai IG Ini Yang Saya Maksud Tadi Kurva IG Jadi Yang Warna Kuning Agak Tua Itu Itu Adalah Glukosa Jadi Sumbu X Itu Adalah Waktu Sedangkan Sumbu Y Itu Adalah Perubahan Nilai Glukosa Darah Dimana Yang Kuning Itu Adalah Kita Mengkonsumsi Glukosa Murni Kemudian Yang Biru Itu Adalah Kentang Jadi Ini Sebagai Contoh Nilai IG Kentang Kalian Bisa Melihat Sangat Tinggi Kemudian Yang Merah Itu Mewakili Produk Bangan Yang IG Rendah Kalian Bisa Melihat Kurvanya Lebih Landai Atau Luas Kurvanya Lebih Rendah Daripada Kentang Dan Juga Daripada Glukosa Murni Jadi Pasti Nanti Nilai IG Dari Pasta Itu Lebih Rendah Daripada Kentang Ini Ini Adalah Contoh Produk Pangan Yang Mengandung IG Tinggi IG Sedang Dan IG Rendah Yang Warna Hijau Di Kolom Paling Kiri Di Slide Itu Adalah Indeks Glukomik Yang Rendah Yang Tengah Yang Kuning Itu Adalah Produk Bangan Dengan IG Yang Sedang Sedangkan Yang Paling Kanan Yang Warna Merah Itu Adalah IG Yang Tinggi Dimana IG Yang Tinggi Itu Mulai Dari 70 Atau Lebih Sedangkan Yang Sedang 56 Sampai 69 Sedangkan Yang Rendah 56 Atau Kurang Pada Prinsipnya Bisa Kalian Lihat Sayur Sayuran Itu Rata Rata Itu Terdapat Pada IG Yang Rendah Sedangkan Yang Tinggi Itu Termasuk Produk Produk Pangan Roti Tawar Popcorn Hingga Nanti Nasi Nasi Di Bagian Bawah Yang Bagian IG Tinggi Itu Ada Nasi Terpotong Itu Tulisannya Itu Merupakan Contoh Dari IG Yang Tinggi Sebaiknya Kalau Kalian Ingin Terhindar Dari Resiko Penyakit Diabetes Melitus Indari Atau Kurangi Konsumsi Makanan Yang Ber IG Tinggi Ya Memang Kita Lihat Produk Pangan Yang Ber IG Tinggi Itu Enak Enak Semua Tidak Ada Yang Tidak Enak Kemudian Bagaimana Cara Mengukur Dietary Fiber Jadi Metode Yang sering Kita Gunakan Adalah Enzymatic Grafimetrik Maksudnya Adalah Ketika Kita Mengukur Kadar Serat Makanan Enzyme Yang Digunakan Adalah Enzyme Alfamilase Protease Dan Amiloglucosidase Setelah Kita Kondisikan Dengan Enzyme Tersebut Nanti Akan Ada Residu Yang Tidak Terhidrolisa Itu Harus Kita Pisahkan Dengan Menggunakan Ethanol Untuk Melarutkan Gula-gula Yang Lainnya Dan Kita Saring Kemudian Kita Cuci Dengan Ethanol Dan Aseton Hasil Dari Saringan Yang Berupa Residu Nanti Kita Keringkan Dan Kita Timbang Beratnya Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Total Dietary Fiber Atau Berat Berat Total Serat Makanan Atau Serat Tangan Atau Kita Sebut T D F Jadi T D F itu Adalah SDF Ditambah IDF SDF Itu Serat Larut Air Dan IDF Itu Serat Tidak Larut Air Jadi Untuk Menghitung SDF Dan IDF Itu Dilakukan Inkubasi Dengan Enzim Yang Sama Akan Tetapi Setelah Selesai Inkubasi Oleh Enzim Tersebut Dilakukan Penyaringan Dengan Menggunakan Crucible Yang Mengandung Selid Kemudian Residu Penyaringan Dicuci Dengan Ethanol Dan Aseton Dan Setelah Kering Ditimbang Sebagai IDF Jadi Ada Proses Yang Sedikit Berbeda Dengan TDF Sedangkan Filtrat Hasil Penyaringan Ditambah Ethanol Untuk Melarutkan Gula Selanjutnya Disaring Untuk Mendapatkan Residu Kemudian Kemarin Kita Sudah Belajar RS 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 Bagaimana Cara Mengukur Kadar Pati Resisten Prinsipnya Pati Resisten Adalah Pati Yang Tidak Terhidrolisis Oleh Alpha Amilase Pada Pencanaan Tubuh Kita Jadi Prosedurnya Adalah Menggunakan Enzim Alpha Amilase Jadi Setelah Di Hidrolisa Cara Enzimatis Gula Hasil Hidrolisa Diekstrak Dengan Etanol 80% Sehingga Nanti Akan Menghasilkan Residu Dilarutkan Dengan 2N KOH Dan Diterulisa Dengan Amiloglucosidase Jadi Yang Pertama Tadi Menggunakan Alpha Amilase Kemudian Amiloglucosidase Hasil Dari Degradasi Alpha Amilase Amiloglucosidase Yang Tidak Tahan Terhadap Enzim Keduanya Itu Nanti Akan Menjadi Dasar Kita Untuk Mengukur Berapa Pati Resisten Jadi Prinsipnya Kadar Pati Resisten Ini Adalah Jumlah Residu Yang Tidak Bisa Terhidrolisa Oleh Alpha Amilase Dan Amiloglucosidase Karena Dia Tidak Tahan Terhadap Kedua Enzim Ini Hasilnya Nanti Kita Asumsikan Sebagai Pati Resisten Itu Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Kuliah Online Matakulah Informasi Gisi Dalam Pengolahan Sub Pembahasan Pengaruh Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Kisi Karbohidrat Dan Juga Metode Evaluasinya Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Kemudian Kemudian Silahkan Bertanya Jika Tidak Ada Yang Belum Paham Atau Masih Bingung Bisa Bertanya Di Grup Sehingga Nanti Bisa Saya Respon Terkait Dengan Pertanyaannya Kurang Lebih Nya Memaaf Bidik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh